Bang, request! Cara mengembalikan akun FB yang dibajak, semua diganti dan nggak bisa dicari versi terbaru. Hai, salam Facebookers! Jadi, tempoh hari banyak banget yang request mengenai cara mengembalikan akun FB yang dibajak, semua data diganti dan nggak bisa dicari. Ingin tahu seperti apa? Simak sampai selesai! Jadi, sebelum lebih jauh, mengenai kasus FB yang dibajak dan tidak bisa dicari, sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Namun, mungkin cara tersebut sudah kedalawarsa. Tapi, di sini perlu saya sampaikan bahwa sekalipun nanti akunnya sudah ketemu, belum tentu bisa dipulihkan, karena tidak semua akun bisa dikembalikan menggunakan perangkat yang berbeda. Jadi, metode yang saya akan share ini sekiranya bisa menjadi solusi buat teman-teman yang akunnya mengalami hal yang sama. Sip ya! Untuk itu, berikut tutorialnya. Jika pernah chattingan dengan salah satu teman, silakan minta teman tersebut untuk membuka pada kolom percakapan. Nah, jika akunnya belum parah, maka dia akan bisa menemukan akun Anda yang sedang dicari. Pada tahap ini, Anda bisa untuk menyalin linknya seperti ini, silakan disalin. Dan di sini saya coba untuk cek di Google Chrome untuk melihat apakah akunnya itu masih bisa dipulihkan atau tidak menggunakan cara yang seperti biasa. Silakan masuk di website-nya Facebook pada sidebar-nya Google Chrome. Pada menu login, silakan masukkan ID-nya. Pastikan yang dimasukkan adalah angka-angka di mana terdapat setelah tanda sama dengan. Pada kolom kata sandi, Anda bisa memasukkan kata sandi sebelum dibajak atau seingat Anda. Kemudian klik masuk. Nantinya akan muncul kata sandi salah, silakan klik minta yang baru. Dan pilih aplikasi Google Chrome. Jika Anda diarahkan pada akun yang berbeda, jangan khawatir, silakan klik menu kembali. Maka nanti akan diarahkan pada halaman Identify, silakan cari menggunakan nama akun saja. Di sini saya masukkan nama akun yang bersangkutan, kemudian saya klik cari. Nah namun yang terjadi di sini, malah diarahkan pada akun orang lain. Jika Anda mengalami hal yang sama, artinya akun tersebut sudah sangat parah dan tidak bisa dikembalikan lagi. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua. Jika akun Facebook Anda menggunakan alamat email, silakan buka aplikasi email dan carilah pesan masuk, di mana berisi tulisan email utama Facebook telah diubah, seperti ini. Nah, nantinya silakan Anda cari pada halaman bawah, itu ada tulisan amankan akun Anda. Di situ silakan klik tahan lama, kemudian pilih salin URL. Setelah itu, kita bisa untuk mempastenya ke aplikasi catatan. Di sini pastikan dulu link fullnya, kemudian silakan ambil ID-nya, seperti ini. Kemudian klik salin, dan kita letakkan pada tempat yang berbeda. Setelah itu, kita ambil alamat www.facebook.com-nya saja, dan kita pastikan ID-nya setelah garis miring. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik semua, kita blok semua. Maka ada tulisan open, silakan klik open. Dan silakan pilih aplikasi Google Chrome. Jika kembali lagi seperti ini, silakan pilih aplikasi Facebook. Nah, di sini nanti munculnya Facebook Lite atau Facebook biru ya, tergantung apa yang muncul di situ. Nah, maka Alhamdulillah, di sini akunnya sudah berhasil saya temukan. Sekarang masuk metode yang ketiga. Pada metode ketiga ini, saya akan buka lagi notifikasi email yang sama seperti sebelumnya. Namun, saya menggunakan cara yang berbeda. Di mana jika sebelumnya saya tahan lama, di sini langsung saya buka link amankan akun Anda. Kemudian saya pilih aplikasi Google Chrome. Maka nanti kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Jika ada menu tulisan amankan akun, silakan pilih menu tersebut. Jika muncul opsi aplikasi Facebook, silakan pilih. Namun di sini tiba-tiba langsung diarahkan pada halaman akun terkunci. Saya coba cek untuk klik mulai dan klik selanjutnya. Nah, ternyata di sini opsinya dapatkan kode melalui email. Namun di sini bukan lagi email utama akun tersebut. Jadi sudah diganti oleh orang lain. Dan saya klik menu lihat opsi lainnya, ternyata tidak ada hanya email tersebut. Nah, jadi di sini minimal walaupun akun tersebut tidak bisa kembali, setidaknya si pembajak itu tidak bisa mengotak-atik akun tersebut karena sudah diamankan oleh pihak Facebook. Contohnya, nanti email masuknya seperti ini. Orang lain mungkin telah mengakses akun Anda. Untuk mengamankan akun, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan dan mengubah kata sandi. Jadi di sini saya coba klik amankan akun Anda sekarang. Dan saya diarahkan pada halaman akun Facebook terkunci seperti sebelumnya. Ketika saya coba lihat opsinya, masih dapatkan kode melalui email. Nah, setelah ini kita masuk ke kesimpulannya. Dalam hal ini, saya akan contohkan menggunakan akun Facebook lain. Saya sudah memasukkan ID dan kata sandi yang asal-asalan dulu. Maka ada notifikasi kata sandi salah. Silahkan klik menu yang tersedia, kemudian klik Google Chrome. Nah, pada halaman Identify, silahkan cari menggunakan nama akun tersebut. Kemudian klik cari. Nah, jika akun Anda dicari masih ketemu seperti ini, artinya akun tersebut belum terlalu parah dibajaknya. Pada tahap ini, silahkan pilih menu tidak punya akses ke sini lagi. Dan Anda bisa mengikuti tutorial yang ini. Jika perangkat yang Anda gunakan masih sama. Namun, jika perangkat yang digunakan sudah rusak atau sudah ganti, silahkan nantikan tutorial terbaru dari saya. Karena saya sekarang sedang riset mengenai cara mengembalikan akun Facebook yang dibajak versi terbaru. Dan saya akan berusaha sebaik mungkin menemukan tutorial alternatif yang bisa digunakan teman-teman agar akunnya bisa kembali bagi yang dibajak dan bisa terbuka bagi akun yang terkunci serta kasus akun Facebook yang lainnya.